Membiasakan anak bersikap manja, tidak disiplin, dan hidup foya-foya. Kalau kita kasih misalnya anak, kalau kamu jaga sholat 5 waktu di masjid, kalau kamu juara di sekolah, ibu ayah kasih ini. Tapi ingat, fasilitas ini ayah dan ibu tarik kalau kamu turun prestasinya. Jadi mungkin dengan prestasi ini, enggak. Anaknya sudah enggak pernah ke sekolah, tetap gonta ganti mobil. Males sholat, tetap juga dikasih fasilitas segala macam. Enggak, fasilitas kita kasih dengan prestasi. Harus, hafal Quran, ayah, ibu kasih kamu mobil. Begitu, jadi ada sesuatu yang dikejar oleh si anak tadi. Supaya dia tahu nilainya. Oh, dia dapat mobil karena dia ada usaha dia lakukan. Saya banyak terima keluhan kasus. Jadi karena orang tuanya kaya raya diberikan mobil anak tanpa ada pertimbangan, maka yang terjadi adalah anak tersebut tabrakin mobil. Tidak ada beban bagi dia. Tunggu sebentar lagi tinggal telpon ayah, mobil saya gini, ibu saya begini, langsung saja diselesaikan. Lalu digantikan mobil baru. Tanpa ada prestasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.